Intro Lamidi warga desa pojok kecamatan kehadungan Kabupaten Ngawi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah melakukan penipuan terhadap 35 pedagang bawang merah di Pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur uang hasil kejahatan oleh pelaku digunakan untuk berfoya-foya dan juga untuk membeli kebutuhan pribadi Lamidi ditangkap saat reskrim Polres Nganjuk saat berada dalam sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Madiun ia hanya dapat tertunduk malu saat digelar press release di halaman Polres Nganjuk selain menangkap tersangka polisi juga mengamankan barang bukti televisi, dua salon, mesin cuci, sepeda motor jenis Scooby naupol AE3572WS mobil Honda Jazz warna putih naupol H8267WZ serta uang tunai sebesar 88 juta lebih sebuah handphone dan kalung emas selain itu polisi juga masih akan menyelidiki rumah yang juga dicurigai dibeli dari hasil kejahatan Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto mengatakan ada 36 korban yang melapor ke Mapolres Nganjuk juga Mapolsek Sukomoro jumlah total kerugian korban mencapai 2,5 miliar rupiah pelaku melakukan penipuan dengan modus jual beli bawang merah dari Satres Krim melakukan press release terkait dengan kasus 3379A dari 39A adalah indah pidana dimana peserta ini melakukan atau mengambil barang dan tidak dilakukan pembayaran atau melakukan penipuan ini dilakukan sebagai makhluk kejahatan karena ada beberapa korban yang sudah kita periksa jadi berdasarkan laporan polisi ada 2 laporan polisi di Satres Krim kemudian ada 2 laporan polisi di Polsek Sukomoro tetapi dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan korbannya kurang lebih 36 orang dengan taksiran-penaksiran kerugian itu sementara adalah 2,5 miliar jadi modus operandi dari Tersangka ini adalah terkait dengan jual beli bawang merah awalnya Tersangka membeli bawang merah kemudian diambil atau dijual beberapa hari kemudian baru dilakukan pembayaran transaksi ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2008 kemudian terakhir-terakhir ini Tersangka tidak membayar dari bawang merah dalam press release Kapolres juga memeriksa mobil dari hasil kejahatan pelaku sementara Ahmad Yani kuasa hukum pelaku mengatakan Tersangka sudah seringkali melakukan penipuan dengan modus yang sama tidak hanya dengan cuk tetapi juga di daerah lain Tersangka baru kali ini ditangkap polisi sebenarnya Tersangka melakukan penipuan karena bawang merah yang dikirim ke Jakarta juga belum terbayar lunas Untuk tersangka ini sudah seringkali untuk melakukan penipuan dengan modus membeli perambang jadi memang dia itu melakukan itu bisa dimanjut juga ada di beberapa tempat tadi sudah kita komprimasi dari hasil kejahatan yang untuk membeli rumah, mobil, dan sebagainya jadi untuk kepentingan pribadi Sudah untuk keluarga ini? Sudah Tersangka saya sebagai pengacara tersangka kita juga akan mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh penyidik yang kedua disitu dari pengakuan tersangka dengan dia itu berkata jujur dalam hal pendidikan termasuk karena kalau untuk masalah bisnis berambang itu kan banyak sekali renta tanya jadi dalam kategori itu tidak satu dua uangnya itu dimana-mana seperti itu dari keterangan tadi itu dia itu menipu karena uangnya tidak dikasih kepada rekannya yang ada di Jakarta sana pernah di proses hukum sebelumnya? hanya belum 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 cuman informasi dari beberapa daerah itu juga sering melakukan tindakan yang sama seperti itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka diancam pasal 279A dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dari Nganjuk, Aryadi, Suandito, Garda TV berkata, Reproduksi, Moti, 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 Moti.